10 Fakta Perjalanan Kelam Joe Biden 1. Kematian Tragis Pada tahun 1972, Joe Biden kehilangan istri pertamanya, Neelia, dan putrinya yang berusia 1 tahun, Naomi, dalam kecelakaan mobil yang tragis. Kecelakaan tersebut memberikan pukulan keras pada kehidupan pribadinya. 2. Masalah Kesehatan Joe Biden telah menghadapi sejumlah masalah kesehatan dalam hidupnya. Pada tahun 1988, ia mengalami anerisma otak yang memerlukan operasi yang rumit. Kemudian, pada tahun 2015, ia didiagnosis dengan kanker otak. 3. Kontroversi Plagiarisme Pada tahun 1987, Joe Biden terlibat dalam kontroversi plagiarisme saat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ia dituduh mengambil sebagian pidato dari seorang politikus Inggris tanpa memberikan atribusi yang tepat. 4. Keterlibatan dalam Perang Irak Joe Biden mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sebagai anggota Senat. Keputusan tersebut kontroversial dan mendapat kritik dari beberapa pihak. 5. Krisis Perumahan Selama masa jabatannya sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Obama, Joe Biden menghadapi krisis perumahan yang berkepanjangan. Banyak keluarga Amerika mengalami kehilangan rumah dan kesulitan ekonomi. 6. Tantangan Pribadi Joe Biden telah menghadapi tantangan pribadi seperti gangguan berbicara yang disebabkan oleh gangguan stammering atau gagap. Meskipun itu menjadi hambatan, ia berhasil mengatasinya dan menjadi seorang pembicara publik yang berpengaruh. 7. Kontroversi Anita Hill Pada tahun 1991, saat menjadi ketua komite kehakiman Senat, Joe Biden dikritik atas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan calon hakim mahkamah agung, Clarence Thomas, dan Anita Hill. Beberapa kritikus menganggap Biden tidak memberikan perlakuan yang adil kepada Hill. 8. Kritik Atas Kebijakan Imigrasi Biden telah menghadapi kritik atas kebijakan imigrasi yang diambil selama masa pemerintahannya, termasuk penanganan krisis pengungsi di perbatasan Amerika Serikat. 9. Kehilangan Putra Pada tahun 2015, Joe Biden kehilangan putranya yang berusia 46 tahun, Bill Biden, akibat kanker otak. Kehilangan ini merupakan pukulan emosional yang mendalam bagi Biden dan keluarganya. 10. Perjuangan Politik Joe Biden menghadapi beberapa kegagalan dalam perjalanan politiknya, termasuk dua kali kegagalan dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 1988 dan 2008, sebelum akhirnya berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2020. Harap dicatat bahwa meskipun ada beberapa peristiwa kelam dalam kehidupan Joe Biden, penting untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!